Putri S. Jelit 26. Kalau saja ia tak ingat bahwa penghuni lembah S. adalah murid dan keturunan kaum Ningrat mungkin ia akan membunuh mereka, tak peduli. Tapi tidak, ia tak mungkin dapat membunuh-bunui mereka dan menghabiskan semua anggauta keluarga sendiri. Bagaimana dengan orang-orang Pulau Api nanti, mereka pasti bersorak. Maka ketika ia mendiamkan saja dan mengganti hukuman dengan mengusir, Putri S. disuruh keluar maka hal lain yang tak disangka wanita ini adalah perginya Tio Leng dan Sui Keng. Dua gadis itu mengikuti junjungannya sebagai tanda setia. Mereka ini adalah tokoh-tokoh simpinan yang kepergiannya tentu saja membuat dia terkejut. Diam-diam Wiwi Moli. Semakin marah. Dan ketika benar saja yang lain hendak ikut dan menyusul, lenyaplah kesabarannya maka dipasangnya BHI Leng Chiang di perbatasan wilayah itu. Sebelas murid terbakar dan hangus, yang lain menjadi gentar dan pucat. Dan ketika wanita itu tersenyum mengejek di guha pertapaannya, ia berada di puncak gunung di belakang istana maka murid-murid lembah S. tak ada yang berani keluar lagi dan ancaman sesepuh mereka itu membuat takut. Tapi hari ini Raja Wali Merah datang bertamu. Dengan kesaktiannya dan Beng Tau Sinjinnya putra pendekar rambut emas itu mematahkan pagar sihir. Kekuatan laser biru dihancurkan. Dan ketika ia terus masuk sementara adiknya menyusul di belakang, Tai Leong akhirnya tiba di gunung pertama yang tanpa penjagaan. Dan akhirnya pemuda ini bertemu juga dengan dua murid wanita lembah S. Tai Leong tak mempergunakan ilmunya menghilang, ia justru ingin bertemu dan bertegur sapa dengan penghuni lembah, memberi tahu kedatangannya. Maka ketika ia berkelebat dan tahu-tahu berdiri di depan dua gadis ini, tepat di ujung jalan maka dua murid lembah S. yang membawa sekeranjang cucian itu mendadak berseru tertahan dan lagi-lagi mengira bahwa dia adalah pendekar rambut emas. Kim Emo Ueng. Bukan, aku Tai Leong. Tai Leong menjura dan tersenyum ramah. Aku putranya, Jiwi Shochia, dua nona berdua, datang untuk mencari adikku tapi kabarnya dihukum tetua kalian Wiwi Molilo Chiampua. Nah, tolong antarkan aku kepadanya atau kalian tunjukkan di mana ketua kalian itu berada. Dua gadis ini mundur. Tai Leong yang tahu-tahu muncul seperti iblis membuat mereka tersentak kaget, sejenak girang dan mengira Kim Emo Ueng tapi ternyata bukan. Yang di depan mereka ini adalah Kim Emo Ueng lain, pernuda tampan dengan tutur kata halus, gagah dan jubahnya yang serba merah itu menambah kewibawaannya. Mengejutkan sekali kedatangan pemuda ini, sejenak mereka pucat. Tapi sadar bahwa mereka harus berbuat sesuatu. Baru kali itu mereka berhadapan dengan pemuda ini maka keduanya melempar cucian dan langsung mencabut pedang. Manusia liar dari mana ini berani datang. Enyah dan pergilah cepat sebelum kami membunuhmu. Aku Tai Leong, kakak Diengan. Tak peduli, manusia busuk. Sekali lagi pergi dan enyahlah atau kami tak tahu kah saudara siapa. Tai Leong mengerutkan kening dia telah menduga watak keras penghuni lembah es ini, apalagi terhadap lelaki. Namun mendengar bentakan dan sikap itu dia tak senang juga, tertawa getir. Namun karena dia dapat menduga bahwa semua ini tentu karena kebengisan Wiwi Moli, penghuni dan semua murid menjadi takut. Maka Tai Leong tiba-tiba dapat menekan rasa tak senangnya sendiri dengan berkata, Nona-nona, aku datang bukan untuk memusuhi kalian, aku hanya ingin mencari sesepuh kalian dan bertanya tentang adikku benggan. Beritahukanlah kedatanganku atau tunjukkan di mana tatua kalian itu dapat kutemui. Tai Leong tak dapat menyelesaikan kata-katanya. Dua gadis itu terbelalak dan marah lalu tiba-tiba menerjang, pedang mendesing dan langsung menusuk tenggorokan, sekali kena tentu celaka. Tapi karena yang dihadapi kali ini adalah Raja Wal Merah yang bukan tandingannya, Tai Leong berkelebat dan lenyap tahu-tahu pemuda itu telah meloncat dan lari mendaki gunung. Hei-i-i. Ah-ah dua gadis itu membalik. Mereka hanya merasa kesiur dingin di samping tubuh, pemuda itu bergerak luar biasa cepat dan pedang pun mengenai angin kosong. Terkejutlah mereka ketika tahu-tahu pemuda itu telah terbang ke atas, mendaki cepat dan naik tanpa memperdulikan mereka lagi. Tai Leong sengaja menunjukkan dirinya agar dikejar, mempergunakan ilmu lari cepat biasa dan dua gadis itu dapat melihat. Dan ketika benar saja mereka membentak dan mengejar, pemuda itu sudah dipuncak gunung maka Tai Leong melihat gunung-gunung yang lain dalam ketinggian itu. Pemuda siluman, berhenti. Apa boleh buat, Tai Leong lari lagi. Ia tersenyum menuju gunung kedua, harus membuat ribut agar penghuni semua tahu. Dan ketika ia bergerak dan terus lari dikejar, memasuki jalanan setapak di mana bayangan-bayangan lain muncul maka berturut-turut para penghuni lembah mulai melihatnya dan lima gadis menghadang di depan. Siapa kau, berhenti. Tai Leong menjulurkan tangannya. Lima gadis itu juga mencabut senjata dan menunggunya, jelas mereka siap menyerang. Tapi ketika ia bergerak dan menotok dari jauh, lima gadis itu berteriak maka pedang di tangan terlempar karena pergelangan mereka tahu-tahu disengat tangin pukulan lihai yang menotok mereka. Aduh Tai Leong sudah meneruskan larinya. Bagai-nya murid-murid lembah es bukanlah lawan yang perlu ditakuti, ia membuat. Pedang mencelat dan pemiliknya bergulingan menjerit. Pergelangan tangan mereka itu seakan terkilir, pedas dan sakit. Dan ketika pemuda itu meloncat dan lari pergi, yang lain berdatangan dan muncul dari kiri kanan maka belum melewati gunung kedua pemuda ini sudah diserang dan dibentak dari delapan penjuru. Jahanam dari mana ini berani mengacau lembah es mampuslah. Tai Leong menggerakkan tangannya ke kiri kanan. Semua pedang mental bertemu tangannya dan gadis-gadis itu terpekik, belum apa-apa mereka terbanting dan terlepas senjatanya. Lalu ketika pemuda itu lari lagi dan berseru bahwa ia ingin bertemu Wiwi Moli, sesepuh lembah es maka Tai Leong mengerahkan tenaganya hingga suaranya menembus gunung, menggetarkan. Aku adalah Tai Leong, mencari adikku Bengan. Kalau ia tak ada di sini, biarlah aku ingin bertemu yang terhormat Wiwi Moli Lociampua. Suruh ia keluar atau bawa aku menghadap. Seruan ini disebut bentakan dan makian para murid. Akhirnya tak lama kemudian seratus orang muncul, harum tubuh menyambar dari Manar Nana dan Tai Leong kagum. Wanita lembah es rata-rata ternyata cantik. Tapi karena mereka sedang marah dan serangan atau pukulan mereka amat banyak, dari luar menyambar juga senjata-senjata rahasia bagai hujan ke arah dirinya. Akhirnya pemuda ini berseru keras dan menjejakan kakinya melewati semua kepala. Maaf, kalian mendesak. Kalau begitu ku cari sendiri dan jangan menghalang terkejutlah semua gadis-gadis cantik itu. Raja Wali Merah ini melayang di atas kepala dan tahu-tahu di luar kepungan, tertawa dan lari lagi mendaki gunung ketiga ketika ia dikejar dan yang lain memotong menyerang dan mementak pemuda itu. Tiba-tiba Tai Leong mempargunakan kesaktiannya dan menghilang. Wut lenyapnya pemuda ini membuat kaget semua orang. Gadis-gadis lembah es itu terbelalak, mencari dan memandang akan tetapi. Seorang di antaranya tiba-tiba menuding ke depan. Ternyata pemuda itu sudah meluncur di gunung keempat. Lalu ketika semua menjadi kaget dan marah, juga kagum maka Dat Leong dihujani panah dan pedang yang disambitkan dari jauh. Itu dia serang pemuda ini menggerakkan tangan ke belakang menghalau semua senjata. Diam-diam dia kagum bahwa beberapa di antara gadis itu ada yang mampu menyambit dengan kuat. Tiga batang pedang meluncur dan melewati samping telinganya. Akan tetapi karena ia mengelak dan lari lagi, turun dan mendaki gunung kelima maka di sini ia tampak lagi namun sudah semakin jauh. Gegerlah penghuni lembah es itu. Mereka akhirnya tahu bahwa pemuda berambut keemasan itu adalah putra Kim Emow Eng, juga mengaku sebagai kakak diengan yang menjadi kekasih putri mereka. Namun karena pemuda itu melanggar larangan dan memasuki lembah es, mereka harus menangkap dan merobohkannya maka mereka mengejar dan berteriak-teriak dari belakang. Akan tetapi Tai Leong sudah bergerak lebih cepat. Di gunung kelima ini ia melihat bayangan sebuah istana, sebuah bangunan kokoh di dua gunung terakhir. Ada tujuh gunung berturut-turut di situ, ia berdebar dan girang. Tapi ketika ia menuruni gunung kelima untuk mendaki gunung ke enam mendadak berkelebat empat bayangan dan tahu-tahu seorang gadis baju merah telah menghadang dengan tiga gadis lain berbaju biru kuning dan hijau. Hektometer, tak tahu adat, kurang ajar memasuki rumah orang tanpa izin. Berhenti, anak muda, atau kami membunuh muut sebuah selendang tiba-tiba menyambar Tai Leong dengan cepat, langsung menotok dan menuju iga pemuda itu untuk merobohkan. Tai Leong terkejut tapi girang, dari serangan ini ia tahu bahwa lawan yang di depan adalah seorang lawan yang liai, terbukti ketika ia berkelit tahu-tahu ujung selendang meliuk dan mengejarnya tak mau sudah, kali ini menotok bawah pusarnya. Dan ketika ia berhenti dan menampar perlahan, senjata robek dan lawan terhuyung. Maka gadis baju merah itu, yang terbelalak dan bercat mukanya sudah memandang pemuda ini. Sementara tiga temannya berkelebat dan mengurung Tai Leong dari kiri kanan, juga belakang. Maaf Tai Leong menjura dan tersenyum ramah, maklum bahwa kedatangannya memang tak dikehendaki. Aku datang untuk mencari adikku Bengan, Nona, atau bertemu tetua kalian Wiwi Moli Lociampuoy yang terhormat. Tunjukkan padaku di mana ia berada atau antarkan aku kepadanya untuk berkunjung. Yolin, gadis ini masih terbelalak dengan muka merah. Ia adalah pimpinan di situ setelah dua encinya Sui Keng dan Tio Leng pergi. Inilah tokoh nomor tiga lembah S, terkejut dan kagum memandang Tai Leong tapi sinar matanya dapat menyembunyikan rasa yang lain marah. Maka ketika ia bergerak dan berhadapan dengan pemuda ini, matanya berkilat. Maka ia membentak bahwa ia tak mengenal siapapun laki-laki lain di situ. Aku tak peduli kau siapa dan dari mana, datang mencari siapa dan hendak bertemu siapa pula. Kau telah mengacau dan melanggar pantangan lembah S, anak muda. Hukumannya mati atau menjadi budak di sini. Nah, kau sudah lolos dari tangan murid-murid yang lain, sekarang kau berhadapan dengan aku dan jangan sombong. Berlutut dan serahkan dirimu atau kami membunuhmu. Hektometer, aku Tai Leong, bukan mencari permusuhan dengan kalian atau murid-murid lembah S. Aku datang untuk mencari adikku Bengan atau bertemu Imoli Lociampual, Nona. Tolong antarkan aku kepadanya atau aku melewati kalian dan jangan anggap sebagai kekurang ajaran. Cerewet, kau tak mau berlutut? Aku sudah minta maaf, tak merasa bersalah. Wut gadis baju hijau tiba-tiba membentak, berkelebat dan menyambarkan pedangnya dan itulah Yewupio tokoh nomor. 4. Bersama gadis baju biru dan kuning yang bukan lain Ingsim dan Wihang gadis ini sudah mendahului Yosio Chia menyerang Tai Leong. Gadis itu di belakang dan menusuk dengan cepat. Tapi ketika Tai Leong mengelak dan pedang lewat di sampingnya, tanpa menoleh maka gadis itu terkejut karena dengan perlahan tapi cepat tahu-tahu Raja Wali Merah ini mengetukkan sikunya ke bawah dan tepat sekali ujung siku itu mengenai pundak Sinona. Aduh Yewupio terguling-guling dan berteriak kaget. Ia merasa pundaknya remuk akan tetapi dapat meloncat bangun kembali, pedangnya terlepas di tanah. Dan ketika ia terbelalak karena pemuda itu tenang-tenang saja, tersenyum padanya maka gadis ini memerah dan kaget serta marah. Namun dari kiri kanan Wihang dan Ingsim tak membuang waktu. Mereka juga terkejut oleh kelihayan Tai Leong akan tetapi enci mereka sudah memberi isyarat. Yolin atau Yosio Chia itu kagum, lagi-lagi lawan mereka ini menunjukkan kehebatannya mematahkan serangan Yewupio. Maka ketika ia memberi tanda dan dua sumoinya berkelebat ke depan, mereka bergerak di kiri kanan Tai Leong maka pedang menusuk pinggang hampir bersamaan tapi kali ini Tai Leong tak berkelit kecuali dengan mengibas perlahan dan dua gadis itu terpelanting. Maaf, agaknya harus bersikap keras sedikit. Baiklah, nona-nona, aku hanya melayani kalian saja dan rupanya harus melanjutkan perjalanan lagi. Dua gadis itu terpelanting dan menjerit keras dan Tai Leong tiba-tiba berkelebatlah harus melewati gadis baju merah itu yang mendelik padanya, melompat dan mempergunakan ginkangnya melewati samping gadis ini. Tapi ketika lawan membentak dan tentu saja menyerang, pedang bergerak dan tangan kiri ikut menghantam makap pukulan tangan dingin, Bukekeng menyambar Raja Wali Merah ini tanpa ampun lagi. Kau tak mau menyerah, baiklah, mampus dan terimalah ini. Tai Leong merasa kesiurangin tajam menyambarnya tak main-main. Dari dua serangan itu, pedang dan pukulan tangan kiri. Maka Bukekeng adalah yang amat berbahaya. Pukulan ini membuat jubahnya mengeras akan tetapi cepat dia mengayunkan lengannya. Dengan gerakan itu pukulan lawan ditolak, jubah berkibar lagi seperti semula dan Yosho Chia terpekik tertahan, Bukekengnya terpental. Dan ketika pedang otomatis juga membalik dan Tai Leong lolos maka pemuda itu meloncat dan lari lagi. Nona, kalian terlalu mendesaku. Biarlah aku mencari sendiri dan jangan salahkan aku. Marahlah gadis lembah es ini. Gadis itu melengking dan berkelebat, disusul tiga sumoinya yang juga membenta dan mengejar Tai Leong. Akan tetapi karena pemuda itu sudah jauh di depan dan mengerahkan ilmunya. Maka tak lama kemudian, Raja Wali Merah ini sudah menuruni gunung ke-6 untuk kemudian terbang menuju gunung terakhir. Istana lembah es mulai kelihatan. Hei-i, keparat Yosho Chia memekik dan kaget. Berhenti, manusia siluman. Berhenti atau kau mampus. Tai Leong tersenyun. Sekarang ia telah mengeluarkan semua penghuni dan diam-diam kagum. Segala yang serba putih tampak di sekelilingnya, hanya bangunan besar megah itu yang kelihatan lain. Warna emas melapisi pilar-pilarnya, kokoh dan gagah namun ia tak melepaskan kewaspadaannya. Dan ketika ia sudah mendaki puncak ketujuh dan mendengar bentakan itu, juga lengking dan kesyurangin halus maka berturut-turut jarum dan panah menyambar punggungnya. Plak-plak-plak lagi tanpa menoleh Raja Wali Merah ini menggerakkan tangan ke belakang. Semua jarum dan panah runtuh dan wajah Yosho Chia pucat. Kalau pemuda itu sampai di sana celakalah dia, Wiwi Moli akan memberinya hukuman. Dan ketika tak terasa ia menangis dan memaki-maki, semua yang lain juga berdebar dan pucat. Maka Tai Leong mendengar ini dan tiba-tiba berhenti. Tangis itu membuatnya luluh. Pintu gerbang dari istana yang rapat telah berada di depannya tak lebih dari delapan tombak saja. Sekali lagi aku minta izin masuk, aku telah berada di sini. Suruh sesepuh kalian keluar atau bawa aku menghadap padanya. Singap pedang menyambut kata-kata ini dan Yosho Chia melepaskan senjatanya dengan penuh kemarahan. Pedang lebih dulu tiba sementara pemiliknya menyusul. Tapi ketika Tai Leong menangkap pedang itu dan gadis ini melengking maka Bu Kek Kang dilepas dari kedua tangannya disusul tendangan bertubi-tubi. Pemuda keparat, kau telah menyusahkan aku. Kau bunuh aku atau aku membunuhmu Tai Leong berkerut kening. Ia berdebar juga berada di istana lembah es ini, tak tahu betapa sepasang metu mengintainya dari dalam, metu yang tak memiliki manik-manik dan berwarna putih seluruhnya. Tapi ketika ia mundur dan menerima serangan itu, menggerakkan sebelah tangannya maka pukulan dahsyat itu diterimanya tenang dan Yosho Chia terangkat naik ketika dilempar dan ditangkap lengannya. Plak gadis itu kaget bukan main. Di depan pintu gerbang istana, di bawah banyak metu murid yang lain yang naik menyusul Bu Kek Kang diterima dan ditolak. Pemuda inilah membentak dan kaget namun sudah tertangkap. Tangan yang lebih dingin menyambut pukulannya. Dan ketika ia terangkat dan terlempar ke atas maka gadis itu berteriak karena tubuhnya terus meluncur dan memasuki istana, melewati tembok gerbang yang tinggi. Hei ii ii ii. Tai Leong tersenyum dan mengikuti gadis itu. Sekali ia menggerakkan kaki maka ia pun melayang naik, lenyap dan sudah berada di dalam. Lalu ketika gadis itu berjungkir balik dan turun di tanah, terbelalak maka ia menjura dan berkata, Sekarang tempat ini ada orangnya, aku tak lancang masuk. Nah, antarkan aku kepada tetuamu, nona, segala tanggung jawab ada. Padaku. Sekali lagi aku minta izin dan terimalah baik-baik. Akan tetapi yang dilakukan gadis ini adalah terjangan kilat. Dengan bentakan nyaring dan wajah terbakar Yosho Chia mengeluarkan langkah saktinya yang aneh, 72 langkah sakti. Dan ketika ia telah begitu dekat dengan Tai Leong dan menggerakkan tangannya maka Raja Wa Merah itu terkejut karena secepat itu gadis ini sudah menyerangnya. Wut-wut untunglah pemuda ini memiliki gerakan Sintiao Gin Keng. Dengan kecepatannya yang luar biasa Tai Leong menghindar, cepat dan lebih cepat lagi dari gerakan 72 langkah sakti itu. Lalu ketika gadis ini tertegun namun menerjang lagi, pukulannya menduru maka melesatlah bayangan biru kuning dan hijau dari LNG Sim dan kawan-kawan. Enci, pemuda ini tak dapat kita ampuni. Robohkan dan bunuh dia. Dan saat itu bentakan dan seruan murid lain menyusul penghuni lembah es benar-benar gempar oleh kejadian ini melebih datangnya. Beng an dulu. Dulu sesepuh mereka Wiwi Moli belum turun tangan, kini tetua mereka itu telah memasang BHI Lekci yang tapi rupanya pemuda ini dapat lolos, terbukti telah datang dan berada di situ. Dan ketika mereka marah namun juga kagum, diam-diam timbulah semacam harapan di hati maka mereka menerjang pemuda itu membuktikan kehebatannya yang terakhir, hebat mana dengan kimbengen. Yo Cici, pemuda ini telah mempermalukan kita habis-habisan. Kalau kita tidak membunuhnya tentu supek bom membunuh kita. Hajar, dan bunuh dia. Benar, dan jangan beri ampun, Cici. Kecuali ia menyerah. Atau ia menikahi seorang di antara kita teriakan atau seruan terakhir ini mengejutkan Yo Cici. Entah siapa yang berteriak itu tapi jelas menunjukkan rasa kagum yang hebat. Memang ada semacam peraturan atau kelonggaran di tempat itu bahwa seorang pria yang dapat menghadapi semua penghuni boleh dibiarkan memilih keluar baik-baik dari lembah es atau tinggal dan mengambil seorang di antara mereka, menikah. Maka ketika tiba-tiba seruan itu diteriakan dan semua murid mengangguk, belum pernah selama ini lembah es dikalahkan seorang laki-laki maka Yo Cici atau gadis baju merah itu mendadak bersemu dadu. Ia mengakui kehebatan pemuda keturunan Kim Mou Eng ini. Kalau dulu bengen telah mengagumkan semua orang adalah sekarang pemuda ini lebih hebat lagi. Dua kali bukekangnya terpental, terakhir malah ditangkap dan ia dilempar dan dibuang ke dalam istana. Timbulah harapan Yo Cici ini apakah mampu pemuda itu mengalahkan semua penghuni. Kalau mampu, ah, alangkah senangnya. Maka ketika tiba-tiba ia tergerak dan wajah yang gagah cakap itu membuatnya berdebar, betapapun Tai Leong memang tampan dan gagah maka timbul harapan gadis ini agar pemuda itu merobohkan mereka semua. Namun semua ini tentu saja tak diperlihatkan gadis itu. Bahkan gadis ini membentak dan menerjang lagi, hanya mukanya yang tiba-tiba kemerahan, bukan marah. Melainkan oleh harap-harap cemas dan ketika Tai Leong kemudian dikeroyok dan menghadapi semua kekuatan lembah es maka pemuda itu menjadi reput dan merasa bahwa ada sepasang mata memperhatikannya entah dari mana getaran batinnya menangkap itu. Hei pemuda itu akhirnya berseru. Aku tak bermaksud bertanding melawan kalian, nona-nona. Aku hanya ingin mencari adikku Bengan atau Wiwili Lociampua. Suruh ia keluar atau bawa aku kepadanya. Tutup mulutmu Yosyociam membentak. Permuatanmu mencelakai kami semua, pemuda Siluman. Tahukah kau betapa supekbo akan marah dan menghukum kami? Kau mencelakai kami. Aku yang bertanggung jawab. Suruh ia keluar atau bawa aku kepadanya, nona. Semua ini aku yang bertanggung jawab. Akan tetapi seruan Tai Leong disambut tusukan atau bukekeng. Dari semua ini yang paling berbahaya tentu saja gadis baju merah itu, Tai Leong mulai kagum bahwa gadis ini adalah tokoh pimpinan. Tapi karena ia tak mau celaka dan tentu saja mengelak akhirnya ia mengeluarkan ang tiaung ginkangnya itu dan ilmu meringankan tubuh ini membuat ia berkelebatan begitu cepat bagai burung berseliweran, tak menginjak tanah lagi. Hal ini membuat penghuni lembah es terkejut dan Yosyociam sendiri membelalakan mata. Jipkep Jipohkun 72 langkah saktinya tak berhasil mendekati. Pemuda itu sudah dikeroyok dan dihadang dari mana-mana namun selalu lolos. Tai Leong mengibaskan lengan bajunya kalau ada yang berani mendekat, terpental dan melemparkan mereka hingga murid-murid lembah es berteriak. Kibasan pemuda itu membuat mereka terpelanting. Dan ketika pemuda itu terus menyambar-nyambar sementara belum membalas dengan pukulan berarti, padahal mereka sudah menyerang mati-matian maka Tai Leong habis sabar dan mengancam akan memasuki istana yang tinggal beberapa langkah lagi itu. Aku tak dapat membunuh kalian, dan tak mungkin membunuh kalian. Aku hanya ingin bertemu tetua kalian dan suruhnya keluar. Namun yang dihadapi adalah serangan makin nekat. Seluruh murid lembah es, yang jumlahnya tak kurang dari 300 orang telah menyerang pemuda ini dari 8 penjuru. Hujan pukulan dan senjata jangan tanya lagi. Tapi karena Tai Leong telah melindungi dirinya dan semua senjata patah-patah, Yoshio Chia bersinar-sinar maka bukekeng yang dilontarkannya akhirnya ditolak balik yang membuat ia terbanting. Kalau begitu aku akan memasuki istana, Tai Leong mengancam. Kalau kalian terus menyerang maka aku tak mau melayani lagi. Mampuslah sebatang pedang mendesing dari tangan Wihang, gadis baju kuning. Kalau kau ingin memasuki istan, silakan langkai mayatku, orang Shikim. Atau kau merobohkan kami semua dan kau bebas. Tai Leong mengerutkan kening dan habis sabar. Dari sekian banyak penyerang maka yang paling ganas dan galak adalah wanita ini. Tadi gadis baju merah juga begitu akan tetapi sekarang mulai lemah, Mungkin karena gadis itu mulai lelah dan gentar kepadanya, padahal Yoshio Chia mulai mengendorkan serangan-serangannya karena merasa girang dan berdebar-debar. Girang karena mulai yakin bahwa pemuda ini seorang diri akan dapat mengalahkan semua penghuni lembah es, jadi mendapatkan kebebasan untuk memilih satu di antara mereka. Dan ketika ia mulai tertarik dan jatuh cinta kepada pemuda ini, jatuh cinta yang berawal dari kekaguman hebat maka gadis baju merah itu memang mulai mengendorkan serangannya tapi Wihang Seng Sumoy justru benci dan amat marah. Hal ini tidak aneh karena tiba-tiba saja gadis itu pun merasa jatuh cinta dan kagum. Tak dapat disangkal bahwa ia tergetar oleh kegagahan dan ketampanan Tai Leong. Belum pernah selama ini, lembah es disatroni seorang pemuda dan mengalahkan mereka semua. Beng An dapat mengalahkan putri akan tetapi kalau dikeroyok semua penghuni belum. Tentu pemuda itu dapat bertahan, lain dengan pemuda jubah merah yang berterbangan tiada hentinya ini, yang mampu bergerak begitu cepatnya hingga tak lagi menginjak tanah. Mereka yang mengikuti gerakannya mulai pusing, satu demi satu akhirnya roboh dan tinggallah mereka yang berkepandaian tinggi saja. Dan ketika gadis ini juga mulai yakin bahwa tak lama lagi mereka semua bakal roboh, pemuda itu akan memperoleh kemenangannya tiba-tiba ada semacam sakit hati yang membuat ia mendidih. Aneh gadis baju kuning ini. Apa yang membusnya sakit hati itu? Apa yang membuatnya mendidih? Bukan lain oleh persaingan dengan sucinya itu, Yoshio Chia. Siapa lagi yang pantas mendapatkan pemuda ini kalau bukan sucinya? Maka ketika ia mengamuk dan Tai Leong diam-diam heran oleh keganasan gadis ini, melirik dan melihat gadis baju merah tak seberingas semuanya, maka Tai Leong tak tahu sumber penyebabnya dan Yolin sendiri juga heran. Kiranya sebagai sesama wanita Ui Hang telah menangkap tanda-tanda sucinya yang jatuh cinta kepada Tai Leong. Ia tak rela dan tak akan membiarkan pemuda ini jatuh di tangan sucinya, lebih baik dibunuh atau dia yang terbunuh. Maka ketika gadis inilah yang tampak paling bersemangat, Yolin mengerutkan kening maka Tai Leong membentak dan mulai merobohkan mereka. Yang pertama adalah gadis baju hijau, Yeuprio. Baiklah, kalian mendesak. Aku akan merobohkan kalian dan memasuki istana. Gadis baju hijau menjerit. Tai Leong berkelebat ke arahnya dan tiba-tiba merampas pedanglah sedang menusuk dan menyerang pemuda itu. Maka ketika pedang tertangkap dan langsung dihentak, sama sekali telapak pemuda itu tak terluka oleh pedang yang tajam. Maka Tai Leong menggerakkan kakinya dan menotok roboh lutut gadis itu. Beluk Yeuprio mengaduh dan terguling-guling. Gadis itu mengeluh dan tak dapat-dapat berdiri setelah lututnya tertotok. Ia terhenti di sekumpulan sumoinya sana ketika Tai Leong berkelebat ke arah gadis baju biru yang Merupakan korban dua, sumoin dari Ui Hang. Maka sama seperti Yeuprio gadis ini pun membentak menggerakkan pedang menusuk Tai Leong. Tangan kiri masih menghantam pula dengan bukekeng. Letak beluk pedangnya patah dan Tai Leong menusuk lututnya dengan sentuhan perlahan. Gadis itu pun menjerit dan terlempar di sana. Dua serangannya tadi sama sekali tak berhasil. Dan ketika Ui Hang menjadi pucat dan kaget serta gentar, tinggal beberapa saja di antara mereka menghadapi pemuda ini maka Tai Leong berkelebat ke arahnya berseru perlahan. Kau! Agaknya aku harus merobohkanmu pula, nona, tapi aku tak suka membunuh karena bukan pekerjaanku. Nah, duduklah baik-baik dan maafkan aku. Ui Hang memekiklah sudah berganti pedang untuk yang kedekian kalinya dan membabat pemuda itu, geraknya ganas dan Tai Leong mengerutkan kening. Tapi karena sudah menjadi tekat pemuda ini untuk merobohkan. Lawan-lawannya, tak bebas kalau ia nanti masuk maka pedang itu pun dibiarkan saja namun Tai Leong terkejut ketika pedang berubah arah dan menusuk matanya. Awas jeritan itu mengejutkan banyak pihak. Yolin, gadis baju merah ternyata tak mampu menahan mulutnya lagi melat kelicikan sumoinya itu. Inilah gerak pedang dalam jurus menusuk bulan menikam bintang, satu tipuan berbahaya yang banyak mengecoh lawan. Tapi ketika Tai Leong miringkan kepala dan membuka mulut, menggigit pedang itu maka Ui Hang terkejut karena pedangnya tak mampu ditarik lagi, dan saat itu pukulannya Buket I Chang disambut ujung baju Tai Leong. Plak gadis itu serasa disambar petir. Xin Tiao Kang, tenaga Raja Wali Sakti, menolak Buket Kang sekaligus menghancurkannya. Tai Leong mempergunakan tenaga yang panas dalam tangkisannya kali ini menghantam Buket Kang dengan menembus pukulan dingin itu. Maka ketika Ui Hang terbeliak dan tersentak tubuhnya, tangkisan itu membuatnya seakan. Dia aliri tenaga halilintar tiba-tiba gadis ini roboh dan pingsan. Beluk gadis itu paling berat. Ia tak sadarkan diri dan langsung roboh, tapi begitu roboh mendadak gadis baju merah yang sadar oleh teriakannya tadi tiba-tiba melengking dan menubruk Tai Leong. Pedang di tangannya juga sudah bergarak namun kali ini Buket Kang di tangan kirinya dilepas dasyat sekali, penuh tenaga. Hektometer Tai Leong serba salah, kecut. Kau dan yang lain sama-sama keras, nona, tapi kau telah menunjukkan simpati kepadaku. Baiklah, kau boleh melukai tubuhku tapi setelah itu hentikan seranganmu. Cep pedang dibiarkan Tai Leong dan Raja Wali Merah ini mengurangi kekebalan badannya. Pedang menusup pangkal lengannya hingga terluka, tidak dalam karena pemuda itu masih melindungi diri dengan sinkang. Lalu ketika gadis itu tertegun melihat lawan membiarkan diri terluka, sekejap mukanya memerah maka pukulannya yang dasyat diterima Tai Leong dengan tangan yang lain dan secepat itu pemuda ini mengerahkan Sin Tiao Kang, itu dengan hawa Im, dingin. Plak gadis itu terguncang dan tersentak berukekangnya yang berhawa dingin kalah dingin oleh Im Kang yang dikeluarkan pemuda itu, bukan karena Sin Tiao Kang lebih tinggi melainkan semata oleh sinkang, tenaga sakti, Tai Leong yang lebih kuat. Hal ini tidak aneh karena gadis itu hanya tokoh nomor tiga di tempat itu, di bawah bayang-bayang encinya Sui Kang dan Tio Leng, apalagi Puteri S. Maka ketikalah tersentak dan menegang kaku, Tai Leong menotoknya tiba-tiba gadis itu tak dapat mengelak dan terpelanting roboh. Uhaha selesailah pertandingan ini. Akhirnya semua lawan dikalahkan dan beberapa murid yang lain mundur, mereka gentar dan pucat memandang pemuda itu. Namun karena Tai Leong bukan pemuda kurang ajar dan bukan maksudnya membunuh maka tiba-tiba pemuda ini mengibaskan bajunya dan semua yang roboh tertotok bangkit kembali, termasuk Yosyo Chia. Jangan ganggu aku. Maafkan aku, Nona, sekarang aku ingin mencari sesepuh kalian dan sampai ketemu lagi. Yos Yosya dan lain-lain terbelalak. Mereka menggigil dan tak ada lagi yang mengejar karena terang-terangan telah direbohkan pemuda itu. Kalau pemuda itu tidak membebaskan mereka belum tentu mereka dapat bangun. Maka ketika Tai Leong berkelehat dan memasuki istana tiba-tiba Yos Yosya jatuh terduduk dan menangis terseduh-seduh. Supekbo, Teocu tak dapat menahan pemuda itu lagi. Ampunkan kami semua. Semua yang lain ikut berlutut. Mereka tiba-tiba juga menangis dan membiarkan Tai Leong lenyap di dalam istana. Di sini mereka terisak dan berharap-harap cemas. Tapi baru saja mereka menangis dan gelisah memikirkan pemuda itu, juga diri sendiri yang tentu mendapat hukuman mendadak terdengar bentakan dan seruan dasyat. Keluar tubuh pemuda itu tiba-tiba melayang keluar istana. Bagai daun kering dihempas badai Tai Leong. Mencelat dari dalam, begitu dasyat dan terus menambrak pilar. Sekali kena tentu wancur. Tapi ketika semua menjerit dan Yos Yosya meloncat bangun, berkelebat dan menangkap pemuda itu tiba-tiba Tai Leong tak jadi memergunakan kepandayan sendiri untuk melihat apa yang dilakukan gadis baju merah itu. Beres gadis ini mengeluh dan masih terbawa juga oleh lontaran dari dalam yang amat dasyat itu. Ia telah menangkap Tai Leong tapi terbawa mencelat, untung tidak menambrak pilar melainkan tangga istana yang tertimpa tubuh mereka, terbanting dan bergulingan di situ. Lalu ketika ia melontakan darah segar dan Tai Leong terkejut, meloncat bangun maka dilihatnya gadis itu bangkit, berdiri tapi roboh lagi, mukanya pucat. Saudara Tai Leong, itu, itu supek bu. Larilah, selamatkan dirimu. Tai Leong tertegun. Ia tak menyangka gadis ini menolongnya meskipun sebenarnya dengan kepandayannya sendiri ia mampu berjungkir balik. Tadi di dalam istana tiba-tiba, serangkum angin dasyat menyambarnya, meluncur dari balik tirai dan samar-samar ia melihat seorang nenek duduk di situ, bersilah. Dan karena ia tak menduga namun sintangnya segera bekerja, melindungi dan menahan pukulan dasyat itu maka hanya tubuhnya yang terbawa keluar tapi keselamatan dirinya sesungguhnya tidak terancam. Bentakan atau suara dasyat itu menggetarkan jantung di dada setiap orang. Pergilah, pergi, cepat. Tai Leong menahan gadis ini. Tanpa dapat dicegah lagi Yosio Ciaroboh terguling, menuding ke depan tapi setelah itu pingsan. Dan ketika Tai Leong menoleh dan mendengar kesiurangin perlahannya Rista terdengar telinga maka di belakangnya tahu-tahu berdiri nenek yang dilihatnya tadi, nenek yang sepasang matanya putih bagai buta. Wiwi Molilo Ciam Pua Tai Leong melepaskan gadis baju merah dan mundur dengan cepatlah kaget dan kagum bahwa gerakan nenek ini hampir tak terdengar olehnya, dua tingkat di atas kepandayan. Sepasang hantu hitam dan putih di pulau neraka. Tapi ketika ia dapat menekan getaran perasaannya dan nenek itu diam-diam juga kagum bahwa pemuda ini sama sekal tak terluka, padahal dia mengerahkan enam bagian dari tenaga saktinya maka nenek itu mendengus dan berkata, Dingin. Kau anak muda berbakat istimewa, bagus tak mampus oleh pukulanku tadi. Heh, kau telah bertemu orang yang kau cari-cari, anak muda. Apa perlumu dan siapa namamu? Tai Leong terkejut oleh sepasang metu, tanpa manik-manik ini. Metu itu seakan buta namun dari situ muncul cahaya kebiruan yang penuh getaran gaib. Cahaya ini menusuk tembus sampai ke tulang sum-sumnya, memaksa ia tunduk dan berlutut. Dan ketika Tai Leong hampir saja terkuasai getaran ini, sepasang kakinya hampir membengkok mendadak. Ia sadar bahwa nenek ini bukan main-main kepadanya. Sekalilah berlutut dan dikendalikan maka pikirannya akan hilang dan selamanya lenyap terbawa kekuatan gaib nenek itu. Ah ah ah! Tai Leong rene ngeluarkan seruan panjang dengan suara tinggi lah cepat menguasai dirinya lagi begitu nenek itu hendak menguasainya. Ia berontak. Dan ketika ia berhasil dan getar cahaya gaib itu buyar, sinar kebiruan itu tak lagi menusuk maka pemuda ini membungkukan tubuhnya berseru nyaring, mengerahkan hikang atau tenaga suara melawan bentakan nenek itu. Lo Ciam Pua, aku Tai Leong putra ayahku pendekar rambut emas. Aku ingin menuntaskan masalah adikku denganmu. Nah, biarkan putri es menjadi istrinya dan restuilah perjodohan mereka. Nenek itu tak bergeming. Tak ada gerakan di wajahnya yang keriput dan Tai Leong harus mengakui bahwa di masa mudanya nenek ini cantik sekali. Garis-garis kecantikan itu masih nampak nyata, terutama di hidung dan bibirnya. Tapi ketika yang keluar adalah tawa pendek, dingin dan beku maka nenek itu berkata bahwa tak ada yang dapat memaksa nenek itu untuk menjodohkan keluarga lembah es kau anak ingusan bicara apa. Ayahmu sendiri tak dapat memaksaku, bocah, iya ku lempar dan ku kembalikan ke tempatnya. Enyahlah atau kau tinggal di sini karena kau telah memenuhi peraturan lembah es. Peraturan apa? Kau telah mengalahkan semua murid, kegagahanmu patut dipuji. Kuijankan kau mengambil satu di antara mereka dan kau inilah. Tai Leong surut selangkah, berubah. Apa? Lociampuo justru menjodohkan aku dengan seorang murid di sini? Benar, dan aku yakin kegagahanmu, anak muda. Kau telah mampu menahan pukulanku. Ambilah Hyolin dan ia paling cocok untukmu. Tai Leong berseru tertahanlah menoleh kepada gadis baju merah yang baru ditunjuk. Wiwi Moli menuding dan muridnya tiba-tiba sadar, bergerak dan melompat bangun. Dan ketika gadis itu berlutut melihat supek bohnya, gemetar. Mawanita sakti ini bertanya, tak menghiraukan Tai Leong. Yolin, kau suka anak muda ini? Kau mau menikah dengannya? Ini adalah kejadian luar biasa. Seratus tahun ini, sejak tokoh-tokoh lembah es bermunculan dan silih berganti maka belum ada seorang murid pun yang diizinkan menikah, apalagi ditawari menikah. Maka ketika gadis baju merah itu pucat dan merah berganti-ganti, terisak dan tiba-tiba mengguguk mendadak. Ia tak dapat menjawab tapi hatinya sungguh bangga dan bahagia bukan main. Begitu bahagianya sampai tak dapat menjawab. Hei, jawab nenek itu membentak kalau tak kulihat kau suka kepadanya tentu ku bunuh pemuda ini. Yolin jawab apakah kau suka atau tidak. Gadis itu mengguguk, mengangguk-angguk. Aku tak butuh anggukanmu, jawab suka atau tidak. Teocu, teocu suka kau mencintainya? Gadis ini bercucuran air mata, merah padam, tak mampu menjawab. Hei, katakan kau mencintainya atau tidak. Yolin, suka saja tidak cukup. Katakan kau mencintainya atau tidak. Teocu, teocu mencintainya. Nah nenek itu membalik, matanya berseri memandang Tai Leong. Calon pengantinmu sudah siap, anak muda. Kehormatan besar bagimu mendapatkan seorang murid lembah es. Kalian kurus tui, hari ini juga menikah. Murid lembah es tiba-tiba bersorak. Mereka yang tadinya takut-takut dan bercat memandang nenek itu tiba-tiba melompat bangun dan berteriak satu sama lain. Begitu gembiranya mereka bahwa pemuda yang mereka kagumi itu menjadi anggauta sendiri, tak peduli kepada Tai Leong yang terbelalak dan berubah melihat itu. Dan ketika di sana gadis baju merah itu bangkit dan menubruk tetuanya, menyatakan kebahagiaan dan terima kasih tiba. Tiba Tai Leong mengeluarkan bentakan yang menghantam semua kegembiraan itu. Tidak, tidak bisa. Aku tak dapat menikah dengan siapapun. Kagetlah semua murid. Penghuni lembah es tiba-tiba terbelalak dan bercat memandang pemuda itu. Pemuda ini telah berani menolak putusan Wiwi Moli, bukan main beraninya. Dan ketika semua tersentak dan mundur dengan muka pucat, Yolin atau gadis baju merah itu yang paling terpukul tiba-tiba Wiwi Moli bergerak dan tahu-tahu dengan langkah saktinya yang hebat ia telah mendekati dan mencengkeram leher baju Tai Leong. Amat cepatnya. Apa kau bilang? Mati hukumannya bagi yang menolak perintahku, bocah. Jangan coba-coba mengandalkan kepandayan itu untuk menyombongkan diri. Tai Leong dilempar dan dibanting. Pemuda ini begitu terkejut hingga tak sempat mengelak, ia tertangkap dan tahu-tahu dibanting. Tapi ketika ia bergulingan meloncat. Bangun dan mengibaskan bajunya dengan marah Tai Leong pun tak apa-apa dan mencelat menghadapi nenek ini kembali. Wiwi Moli, betapapun aku tak dapat menerima keputusanmu. Aku datang bukan untuk mencari jodoh, melainkan membereskan persoalan adikku dengan kekasihnya. Aku minta kau merestui perjodohan putri es dengan adikku. Wajah itu terbakar. Wiwi Moli yang semula dingin dan beku tiba-tiba berubah, wajahnya membesi dan merah gelap. Tapi ketika ia masih dapat menahan diri dan merasa kagum, baru kali ini seorang pemuda berani menentangnya terang-terangan. Maka rasa kagum itu menahannya untuk seketika membunuh, meskipun wajahnya tampak membesi. Bocah, belum pernah lembah es dihina sehebat ini. Belum pernah kami menerima dan merestui seorang laki-laki mengawini seorang penghuni kami. Dan kau yang mendapat rejeki. Besar tiba-tiba saja menolak. Sebutkan alasanmu atau mati. Tai Leong merasa marah. Ia melihat nenek ini sewenang-wenang dan berwatak kejam. Menanyai seorang murid apakah mencintai seorang laki-laki atau tidak di depan begitu banyak orang lain adalah hal yang baginya tidak etis. Nenek ini seperti seorang ratu yang bicara kepada hambanya sajalah merah padam. Tapi karena kasihan kepada gadis baju merah itu, kini gadis itu terbelalak kepadanya dengan air matu bercucuran. Maka sejenak pemuda ini tak mampu bicara karena perkataannya tentu menusuk gadis ini. Heh, jawab, atau aku tak mau tahu semuanya lagi. Tai Leong menelan ludah. Lociampua, sebaiknya nonayo jangan dibiarkan di sini, suruh ia ke dalam. Tutup mulutmu. Ini tempat tinggalku, bocah. Katakan alasanmu dan jangan peduli siapapun. Cepat, atau aku tak dapat menahan diri. Baiklah, pemuda itu menjadi marah. Aku tak dapat menerimanya karena aku sudah menikah. Lociampua, mana mungkin menerimanya karena aku sudah menjadi suami. Nenek itu tertegun, tapi tiba-tiba berkata, mengejutkan. Tak apa, bunuh saja isterimu dan tetap ambil muridku ini. Apa Tai Leong menjadi merah membunuh isteriku? Gila, kau tidak waras, lociampua. Aku sudah mempunyai anak pula. Bunuh anakmu. Tai Leong meledak. Ia melihat betau anenek ini benar-benar bersikap mau kuasa, segala ucapan dan tindak tanduknya mau menang sendiri. Maka ketika ia menggeleng dan mementak marah ia pun berseru bahwa semua itu tak mungkin dilakukannya. Aku tak dapat memenuhi perintahmu isenggila ini. Aku laki-laki yang telah berkeluarga. Aku datang bukan untuk bicara tentang diriku. Lociampua, melainkan adikku dan puteri es jangan bicara yang lain kecuali ini. Yosyosya tiba-tiba melengking. Meloncat dan menghantam Tai Leong melepas kemarahannya. Penolakan pemuda ini terlalu hebat untuknya apalagi peristiwa itu bagi lembah adalah yang pertama lah telah ditanya kesanggupannya pula, cintanya dan kagumnya kepada pemuda itu. Maka ketika semuanya menjadi hancur dan kebencian serta kemarahan bercampur aduk ia pun tak dapat menahan diri dan mencelat menghantam pemuda ini. Kau atau aku yang mati teriaknya. Akan tetapi Tai Leong mengelak. Ia tahu perasaan gadis itu dan tak mau menangkis, berkelat dan mundur namun gadis ini membalik dan menyerang lagi. Dan ketika ia menangkis dan terpaksa melakukan itu, gadis ini terpelanting mendadak Wiwi Moli tertawa dingin dan mendorong muridnya. Yolin, minggir satuan, ia bukan tandinganmu. Sebagai gantinya nenek ini bergerak dan menotok Tai Leong. Tidak tanggung-tanggung karena yang ditotok adalah hulu hati, sinar merah berkeredep dari ujung telunjuknya, Hwe Chi. Tapi ketika Tai Leong sudah bersiap dan mengelak serangan ini, disusul oleh tamparan dan totokan yang lain maka pemuda ini mengerahkan sinkangnya dan menangkis. Duk plak. Tai Leong terpental tapi nenek itu tergetar. Wiwi Moli melotot namun tertawa dingin, bergerak dan tahu-tahu langkah saktinya dipergunakan lagi. Dan ketika ia bergeser dan maju mendekati Tai Leong maka pemuda ini terkejut karena gerak nenek itu jauh lebih cepat daripada yang ia sangka. Cep leher bajunya kembali tertangksp, diangkat dan tahu-tahu ia sudah dilempar tinggi. Tapi ketika Tai Leong berseru keras berjungkir balik maka pemuda ini sudah kembali lagi dan mengedapi nenek itu. Bagus, seng nenek merasa kagum. Kau hebat, anak muda, tapi kau akan ampus di tanganku, krit. Jari api kembali menusuk namun Tai Leong menyambut dengan pukulan tangan kirinya dari sini. Ia mengerahkan Sintiau Kang dan mengerahkan tenaga im, dingin. Lalu ketika Hwe Eci terpental bertebuk pukulannya maka nenek itu terbelalak dan menyerang lagi, penasaran. Kau berani menangkisnya? Keparat terima ini lagi. Tai Leong berkelit dan menangkis. Ia harus bergerak cepat karena nenek itu mendekatinya dengan langkah-langkah saktil tulah jip-cap jipoh kun yang amat luar biasa. Dan ketika ia kembali mementalkan Hwe Eci sementara si nenek semakin penasaran mendadak. Nenek itu berseru keras dan terbang menghantam dirinya. Dua tangan mencengkeram dan sepuluh sinar merah mencuat dari ujung kuku yang sudah merah membara. Mampus kau! Tai Leong terkejut dan tak sempat mengelak. Kali ini nenek itu benar-benar marah. Dan kemanapun ia pergi tentu diikuti, tak ada jalan kecuali menangkis. Dan ketika Tai Leong mempergunakan imkangnya menusuk ke depan maka sepuluh sinar merah itu disambutnya dan terdengarlah ledakan keras ketika Tai Leong terlempar dan terbanting. Belaar! Selanjutnya nenek ini berkelebat dan mengejar lagi, pemuda itu bergulingan dan menangkis serta mengelak. Dan ketika sekejap kemudian Tai Leong menjadi bulan-bulanan pukulan maka tak lama kemudian tubuh pemuda ini dikelilingi api. Supek Bo, jangan bunuh dia! Nenek itu menoleh. Yolin, muridnya berteriak mintakan ampun untuknya. Ternyata gadis ini benar-benar telah jatuh cinta berat. Dan ketika nenek itu mengangguk dan mengendorkan serangan maka Tai Leong dapat meloncat bangun dan mengeluarkan keringat dingin. Lawan di depannya ini benar-benar hebat dan luar biasa sekali, ia terkurung dan tak dapat keluar. Nah, dengar, nenek itu berseru. Muridku masih menyayang jiwamu, bocah. Kau terima dia sebagai istrimu atau aku membunuhmu. Tidak pemuda ini menggeleng. Perjodohan tak dapat dipaksa, Wiwi Moli, cinta tak dapat diikatkan begitu saja. Aku sudah beristeri. Kalau begitu ambil dia sebagai istrimu nomor dua, kau laki-laki. Ah, tak mungkin, Wiwi Moli, aku hanya mencintai istriku seorang. Kau tak mencintainya? Tidak dan begitu terdengar jerit di sana, Yosio Chia membalik dan berkelebat keluar istana. Maka nenek ini membentak dan menekan Tai Leong lagi, cahaya biru keluar lagi dari sepasang matanya yang putih mengerikan itu. Kau bocah tak tahu diuntung, mampuslah. Tai Leong mengelak dan berjungkir balik tinggi. Ia merasa marah sekaligus kasihan kepada Yosio Chia itu. Nenek ini benar-benar mendesaknya dan keterlaluan. Dan ketika pukulan menyambar dan lewat di bawah kakinya, meledak maka pemuda ini sudah turun dan mementak nenek itu. Lo Chiam Pua, kau keterlaluan kau merendahkan muridmu sendiri. Mari kita bertanding dan terpaksa aku menghadapimu secara sungguh-sungguh. Keluarlah ilmu-ilmu silat Raja Wali Merah ini. Ang Tiao Gin Kang, Gin Kang Raja Wali Merah, dilepaskan Tai Leong hingga membuat tubuh pemuda itu lenyap menyambar-nyambar. Kakinya tak menginjak tanah lagi dan pemuda itu mengimbangi ilmu langkah sakti Jit Cap Jipoh Kun. Hebat yang dilakukan pemuda ini karena Wiwi Moli tiba-tiba terbelalak, pemuda itu mulai dapat berkelit dan menghindar dan tak satupun pukulannya mengenai lagi. Dan ketika pemuda itu juga membalas dan menampar atau mengibaskan lengan bajunya, nenek ini membentak tiba-tiba wanita lembah es itu mengelebatkan lengannya dan menerulah angin dingin dari pukulan Bu Kek Kang. De Stai Leong bergoyang-goyang tapi tidak roboh. Pemuda ini telah mengerahkan Sintiau Kangnya, tenaga Raja Wali Sakti, hingga mampu bertahan. Suara benturan ini membuat anak murid lembah es terpekik dan terlempar, mereka terbawa oleh hempasan angin pukulan itu. Dan ketika nenek itu mendelik karena Tai Leong tak apa-apa, mementak dan berkelebat lagi maka tangan kirinya meluncur dan sinar putih melesat dari sini. Kret pilar istana berlubang. Tai Leong mengelak dan nenek itu marah, menuding dan kembali cahaya putih itu bekerdeb. Dan ketika kembali pemuda ini mengelak dan membalas maka Sintiau Kang menyambar dan menghantam nenek itu. Desi nenek bergoyang-goyang merasakan pukulan lawannya ini. Meskipun tidak roboh namun itu membuatnya marah, ia menggeserkan kaki dengan cepat dan kali ini Tai Leong lambat berkelit, telapaknya menyambar punda pemda itu. Namun ketika Tai Leong juga bergoyang-goyang dan tidak keroboh, nenek ini menjerit maka suaranya mengdutarkan lembah sementara anak-anak murid terlempar dan terbanting. Kaget oleh jeritan suara tinggi itu. Hiya ah! Tai Leong menyurut dan menangkis. Ia mengerahkan Sintangnya melindungi isi dada, jerit atau pekek itu bukan semelarangan karena penuh terisi tenaga sakti. Banteng pun bisa mencelat oleh pekek ini dan ketika pemuda itu tergetar dan melindungi isi dadanya, si nenek melotot maka menyusulah serangan beruntun yang membuat Tai Leong terdesak, ganti-berganti menerima pukulan dan kian lama pukulan nenek ini kian dingin. Bukek Ang sudah membuat beku udara di sekitar tempat itu, para murid mundur dan beringsut, tetua mereka mulai marah. Dan ketika nenek itu menggerakkan langkah-langkah kakinya dengan cepat dan untunglah Tai Leong sudah pernah menghadapi ini, ketika bertanding dengan tokoh-tokoh Pulau Api maka sejenak pemuda itu mampu menjaga diri dan berkelit serta menangkis setiap pukulan yang amat berbahaya. Dasyat meledak-ledak. Namun nenek itu merobah-robah gerakan. Tai Leong dibuat bingung ketika betapa seluruh bagian tubuh nenek ini mulai menyerang. Siku dan lutut bergerak naik turun sementara ujung baju dan rambut tak mau kalah. Bahkan, dahi nenek itu pun dipakai menyerang, menanduk bagai kerbau betina yang sedang gila. Dan ketika bagian-bagian lain juga ikut menyusul seperti anting-anting atau gelang di tangan nenek ini, gelang akar bahar maka Tai Leong benar-benar sibuk karena demikian banyaknya ia diserang. Pemuda ini seakan menahadapi banyak orang. Akan tetapi Tai Leong adalah pemuda gemblengan. Pemuda itu sudah memiliki ilmu silat tinggi dan mapan, dia adalah gemblengan siansu si kakek dewa. Dan ketika semua itu dapat ditahan dan dibalasnya, Wiwi Moli beringas akhirnya nenek ini berkemak kemi kemudian mengeluarkan bentakan. Kau anak kecil yang tak dapat berbuat apa-apa. Lihat lima ekor harimau ku mener kamu. Tai Leong terkejut. Murid lembah es berteriak karena begitu Wiwi Moli menggerakkan tangan ke depan mendadak dari kelima jarinya meluncur lima harimau tinggi besar yang menerkam Tai Leong. Kejadian ini membuat murid-murid ketakutan dan cerai berai, saling tabrak dan berlarian untuk akhirnya bersembunyi, di balik bangunan. Mereka mengintai dan pucat. Tapi ketika Tai Leong mengeluarkan bentakan pula dan mendorongankan tangan kirinya ke depan, mengerahkan tenaga batin mengusir bayang-bayang harimau maka pemuda ini melihat bahwa yang sesungguhnya mengancamnya itu bukan lain kuku si nenek yang tajam dan panjang-panjang. Wiwi Moli mengeluarkan sihir. Plak-plak-plak. Kuku ditangkis dan mencengkeram Tai Leong. Pemuda ini merasakan betapa ujung kuku yang tajam bagai belati menusuk kulitnya, cepat mengerahkan sinkang hingga kuku tak mampu menembus. Dan ketika nenek itu terbelalak dan mengeluarkan bentakan lagi makang gotian. Hoa Tsut, sihir lima langit, ilmu yang dulu dimiliki mendiang diransing menghantam Tai Leong lebih hebat lagi, getar suaranya menembus langit. Anak muda, nagaku marah kepadamu. Serahkan kepalamu. Seekor naga menyembur dasyat dari telapak nenek ini. Begitu dibuka naga itu meloncat, terbang dan menyambar Tai Leong dengan suaranya yang dasyat. Mulut yang terbuka lebar itu mengeluarkan api. Tapi ketika Tai Leong membentak dan menambah tenaga batinnya untuk memandang jelas maka dilihatnya bahwa yang meluncur ke arahnya itu adalah gelang akar bahar yang menyambar dahinya. Praak. Orang melihat naga itu hancur dipukul. Tai Leong menghantam kepalanya dan murid-murid lembah es terbelalak. Mereka kagum dan juga ngeri oleh peristiwa itu. Tapi ketika seng nenek membetak dan menyusul bertubi-tubi maka anting-anting dan benda-benda lain. Akhirnya lepas dan menyambar pemuda ini, semua berganti wujud. Sibuklah Tai Leong. Kalau ia tak memiliki kekuatan batin untuk menahan pengaruh bentakan itu, sihir yang amat kuat tentu ia betul-betul akan melihat makhluk aneh berseliwaran naik turun. Pertama adalah siluman bertubuh kuda, lalu singa bertubuh manusia. Dan ketika berturut-turut yang menyambar adalah makhluk aneh jadi-jadian semua maka pemuda ini menampar dan mengebut dan semua ilmu sihir itu akhirnya wancur. Argnar. Muncullah kini raksasa besar berlengan sepuluh. Makhluk itu menyambar Tai Leong dan pemuda ini terkejutlah tak tahu itu karena saat itu Wiwi Moli mengebut ke depan sesuatu menyambar dan menghalang pandangannya. Tapi ketika pemuda ini mendorongkan kedua tangannya menghalau semua itu maka nenek ini tiba-tiba menyelingap ke bawah dan kedua telapaknya menghantam perut Tai Leong. Pelak. Tai Leong terlempar dan mencelat delapan tombak. Raksasa itu akhirnya dihancurkan dan ternyata sapu tangan hitam yang tadi melilit rambut si nenek. Terhalang pandangannya oleh sihir membuat pemuda ini lengah oleh pukulan di bawah, mengeluh tapi untunglah sinkangnya benar-benar kuat. Wiwi Moli terbelalak pemuda itu masih dapat meloncat bangun, pemuda ini terhuyung dan hanya sedikit menyeringai saja. Dan ketika ia membentak dan maju lagi akhirnya Tai Leong dibuat kewalahan karena ganti-berganti nenek itu merobah-robah pukulannya dengan beragam ilmu yang semua dasyat. Raja Wali Merah ini terdesat. Betapapun yang ia hadapi adalah seorang tokoh lihae kelas atas, sesepuh lembah es yang tak dapat dihadapi oleh didengkot Pulau Api. Wanita itu mengeluarkan bermacam macar ilmu mulai dari Pek Hang Kuan Jit sampai Totokan Hwe Eci, Sihir Ngo Tian Ho Atsut sampai bentakan-bentakan yang menggetarkan istana. Dan ketika lah kalah pengalaman dan kalah ragam, Wiwi Moli memang wanita luar biasa maka. Pemuda ini tak dapat bertahan dan langkah-langkah sakti Jit Cap Jipoh Kun akhirnya mengejar dan menindih Ang Tiao Ginkangnya. Tai Leong mandi keringat. Namun wanita lembah es ini diam-diam kagum bukan mainlah sudah menyerang 50 jurus namun pemuda itu belum juga dirobohkannya. Kalau hal ini dilihat orang lain tentu namanya bakal tercoreng. Maka ketika ia melengking dan merubah gerakan dengan tubuh merunduk, sepasang lengan bergerak mendorong tiba-tiba wanita yang sudah marah sekali ini melepas Bu Kek Hang dengan dua tangan berbareng, telapaknya terbuka menghadap ke depan dan sinar kebiruan pun meluncur diiringi suara menggelenggar. Awas, Kongcu! Tai Leong terkejut. Ia tak tahu siapa yang berteriak dari kelompok murid-murid lembah es itu, mereka bersembunyi dan hanya menonton dari balik bangunan istana. Tapi melihat betapa udara tiba-tiba membeku dan dingin luar biasa, pohon-pohon berderek dan berdiri kaku maka. Tai Leong tak sempat berpikir panjang kecuali menangkis dan mengerahkan Sin Tiao Kangnya karena nyambut dorongan sepasang lengan itu, lengan yang sudah menjadi kebiruan dan berkilau-kilauan bagai bara api yang panas. Des! Tai Leong tersentak dan mencelat menabrak tembok latar dorong begitu kuat hingga terangkat naik, bertahan namun wanita itu menambah tenaganya. Dan karena bukan maksudnya untuk mengadu jiwa sementara nenek itu rupanya bersungguh-sungguh, Tai Leong mengeluh maka ia terbanting namun bergulingan meloncat bangun, pucat. Lo Chiam Pua, aku tidak berniat mengadu jiwa. Aku tak suka kita saling bunuh. Rasakan nenek itu mengejar dan tak peduli lagi, penasaran, pemuda itu masih juga dapat melompat bangun. Kau harus mampus di tanganku, anak muda, atau menerima muridku dan menikah. Tai Leong marah. Sekarang nenek ini sudah menjurus ke pertandingan mati hidup dan ia menjadi terbakar. Namun karena sekali lagi bukan maksudnya bertempur adu jiwa, pula yang dihadapi adalah seorang Lo Chiam Pua, tokoh tua, tingkat atas. Maka Tai Leong malah menahan dirinya dan menerima pukulan itu dengan setengah-setengah. Tapi yang celaka justeru dirinya. Semakin ia terdesak semakin nenek itu berbinar-binar. Dari sepasang metu yang putih mengerikan itu keluar bola cahaya yang amat menyeramkan. Bola ini menyambar bagai laser dan apapun, berlubang, istana juga mula bergoyang dan bangunan depan akhirnya roboh. Dan ketika Tai Leong terkejut oleh sinar biru ini, tanda pengerahan puncak Liu Ke Kang yang amat dasyat akhirnya seluruh tubuh nenek itu menjadi biru dan redup bagai terbakar. Terkesiaplah pemuda ini. Akhirnya ia tahu rasa penasaran di hati nenek itu. Pertandingan sudah berjalan seratus jurus akan tetapi dia masih dapat bertahan, inilah yang membuat nenek itu marah. Dan ketika bola cahaya itu menyambar di susul cahaya di sepasang lengan nenek ini, Tai Leong jatuh bangun akhirnya tubuhnya terjilat dan terbakar. Bu Ke Kang sudah mencapai puncaknya hingga seperti api, atau es yang amat luar biasa dingin. Kelap-kelap. Baju dan pakaian pemuda ini hangus. Tai Leong melempar tubuh tapi tiba-tiba, kaku, dan tepat ia menjadi terkejut. Maka nenek itu berkelebat dan telapaknya yang sudah kebiruan menyambar kepala pemuda ini. Hehehe, sekarang kau mampus. Lenyaplah, anak muda. Kau tak dapat mengalahkan Wiwi Moli. Udara yang membeku dan hawa dingin yang luar biasa menbuat Tai Leong tak dapat bergerak. Dia sudah mengerahkan tenaga yang Kang, panas, namun tak dapat menembus hawa dingin itu, jelas ya kalah kuat. Tapi begitu ia meledakan kedua tangannya mengeluarkan bentakan keras maka nenek itu terkejut karena pemuda itu tiba-tiba lenyap. Sebungkus asap putih melesat dan menghilang di udara. Desa telapak nenek ini menghantam tempat di mana tadi Tai Leong berada. Tempat. Itu hancur lebur sementara api biru menyembur, naik ke atas dan meledak untuk kemudian pecah berwarna-warni. Istana bergoyang-goyang dan hendak roboh. Alangkah dasyatnya pukulan itu. Tapi ketika nenek ini terbelalak dan mencabut tangannya, Tai Leong mempergunakan Beng Tau Sin Jin untuk menyelamatkan diri maka terdengar tawa bergelak menggetarkan lembah. Bagus, haha bagus, Wiwi Moli. Akan. Tetapi pemuda itu ada di sana. Lihat, ia di sana dua orang muncul di atas bukit. Sepasang. Hantu hitam dan putih, dedengkot pulau api tiba-tiba menampakkan diri situ tertawa-tawa. Mereka menonton pertandingan itu sementara di tangan asing-masing terdapat dua orang muda yang meronta-ronta. Mereka ini bukan lain adalah Soateng dan Siangli. Dan ketika Wiwi Moli terkejut oleh datangnya iblis itu, sejenak tertegun tiba-tiba membentak dan melepaskan pukulan atas bukit itu. Manusia-manusia busuk, enyahlah. Namun dua orang itu lenyap. Pukulan menghantam puncak gunung dan terdengar. Suara dasyat, gunung itu gugur. Tapi karena hantu putih dan hitam sudah menarik kepalanya, tahu kedasyatan sesepuh lembah es maka mereka menghilang dan tahu-tahu muncul di gunung yang lain. Haha, musuhmu pemuda itu, Moli, bukan kami. Benar, atau kami membantu pemuda itu. Haha, kau pilih mana yang kau suka, Moli akan tetapi kami sendiri masih ingin menonton. Hei, pemuda itu di sana.